Menolak ditetipkan puluhan pedagang Kaki 5 di Garut, Jawa Barat terlibat bentrok dengan polisi Pamong Praja. Tiga orang anggota Satpol PP terluka, usai terlibat keributan dengan pedagang. Kericuhan ini terjadi di pusat kota Garut, tepatnya di Jalan Raya Cikurai, Kabupaten Garut, Kamisiang. Ratusan pedagang Kaki 5 yang berjualan di atas rotoar menolak ditetipkan polisi Pamong Praja. Mereka berupaya menghalau petugas yang hendak membereskan lapak jualan. Selain terlibat adu mulut dan saling dorong, sejumlah pedagang berusaha menyerang petugas. Bahkan mereka sempat melempar helm hingga mengenai tubuh petugas. Beku pukul bisa diredam setelah polisi Pamong Praja memilih mundur. Meski demikian, petugas berhasil menertibkan puluhan lapak pedagang Kaki 5. Pedagang dadakan bulan Ramadan ini dianggap melanggar perda dan mengganggu ketertiban. Mereka berjualan di atas rotoar untuk pejalan kaki hingga sebabkan kemacetan. Nah wajar, mereka kan ingin berdagang, kita ingin meletipkan. Ada perlawanan tadi Pak? Ada perlawanan yang lebih. Pastinya kadang diamankan tak dari pihak? TKL? Oh enggak. Sementara kita akan proses karena apapun TKL bukan tiga orang. Tiga orang yang kena ya Pak ya? Tiga orang mungkin kita akan berhasil secara hukum. Akibat aksi penolakan pedagang ini, tiga orang anggota Satpol PP Kabupaten Garut menderita lebam di wajah karena terkena pukulan. Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut akan melaporkan tindakan penganiayaan ini agar diproses secara hukum. Deden Rahadian, Kabupaten Garut.